Jadi jangan selalu, jangan sering dihidupkan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita, Mika Garasi N-Trip Oke, untuk video kita kali ini kita akan membahas mengenai fog lamp Atau lampu kabut, atau ada juga yang nyebutnya lampu bumper Oke, sering, sangat sering sekali saya mendapatkan konsumen saya itu mengeluhkan masalah fog lamp Fog lamp yang katanya mati, yang katanya begini, sering mati, atau sering putus lampunya, dopnya itu Terus ada juga yang malah sering juga itu yang nggak bisa carang hidupinya Makanya dibilang katanya mati, kok nggak hidup Bahkan saya pernah, pernah, pernah nemui konsumen saya itu Dia itu punya masalah Veloz, Toyota Veloz, Avanza Veloz Itu nggak kuat stutter Masalahnya di agi, dia, dia manggil, dia manggil Nah, setelah dikerjakan sama fog lampnya mati Kemudian dibawa ke bengkel saya Ya, dibawa ke bengkel saya Saya cek ternyata memang sama orang Dua orang Disisikan di off Nah, sebelumnya Konsumen saya itu nggak tahu sama sekali Cara kerjanya fog lamp Terus saya jelaskan Nah, makanya disini Dari pengalaman-pengalaman kayak gitu Kita akan jelaskan fungsi Atau cara kerjanya untuk Menghidupkan lampu fog lamp Oke, gini Fog lamp itu digunakan untuk Sebenarnya ya, kalau menurut saya Fog lamp itu berasakan dari kata-katanya aja Fog lamp Itu kan lampu kabut Ya, lampu kabut Jadi lampu kabut itu digunakan Sewaktu-waktu saja Kalau kondisi jalan sedang berkabut Ataupun hujan Ataupun pas kita butuh penerangan yang ekstra Jadi, jangan selalu Jangan sering dihidupkan Kalau yang sering dihidupkan Ya, lampu depan aja Kalau malam Gitu Ya, itu kalau menurut saya Menurut pengalaman saya Terus, ya gitu Dihidupkan pada kondisi jalan Benar-benar kita butuh penerangan ekstra Contohnya, waktu jalan berkabut Ataupun waktu jalan hujan Yang sangat lebat Ya, pokoknya butuh penerangan ekstra Gitu Terus Cara ngidupinya itu Posisinya kalau lampu kotanya sudah hidup Atau lampu senja Baru dia bisa dihidupkan Kalau posisi lampu kotanya sama Atau lampu senja tidak dihidupkan Foclamp tidak akan hidup Ya, kebanyakan biasanya Orang-orang yang pengguna Pengguna fansa itu Kadang-kadang malah bingung Malah bingung Di mana posisi foclamp Saklarnya Kenapa saya menganjurkan Untuk kalau menghidupkan Foclamp itu Kalau kita butuh penerangan ekstra saja Karena gini Karena kalau kita sering Foclamp itu dalam posisi hidup Terus-terusan Itu biasanya Untuk di lampunya itu Di docknya itu Gampang cepat putus Yang kedua Biasanya relaynya itu juga Gampang cepat putus Atau rusak Dan kebanyakan itu malah leleh Di saklar Karena posisi foclampnya itu Nyala terus Sama soketnya yang di lampu itu Biasanya gampang leleh Makanya saya anjurkan di sini Kalau menghidupkan Foclamp itu Dalam Kondisi kita Membutuhkan penerangan Yang benar-benar ekstra Ya Pada waktu lampu berkabut Ataupun Kondisi hujan Dan hujan Yang sangat deras Biasanya Jadi saya sarankan Setiap kita Menghidupkan Lampu kota Itu posisinya ini Kalau bisa Posisi off Posisi saklar Foclampnya ini Posisi off Ya Jadi kan biasanya Banyak yang Kalau posisi Diem Posisi Saklarnya Lampu kota ini mati Ini posisinya on Jadi otomatis Kalau kita Menghidupkan lampu kota Lampu foclampnya juga ikut Juga ikut nyala Nah ini saya sarankan Kalau posisi Diem Atau off Ini dimatikan Ya Jadi kalau pas Nghidupkan lampu kota Saklar Foclampnya Atau foclampnya Itu gak hidup Ya Jadi Dihidupkan Difungsikan Kalau sewaktu-waktu Saja Kita membutuhkan Penerangan ekstra Ya Oke Untuk selanjutnya Biasanya Juga gini Foclamp itu Sama orang-orang Dopnya diganti Pakai yang lampu Yang jenis LED Ya Bagus memang Jadinya memang Bagus Lebih manis Dilihat Lebih Dilihat Lebih Kelihatan terang Ya Padahal nanti Nanti disitu Akhirnya fungsinya Itu kurang Untuk penerangan Ekstranya Akhirnya kurang Karena Kalau kita pakai Tetap lampu Halogen Itu kan ada Kuning-kuningnya Nah di kuning-kuningnya Itu yang kita bisa Untuk tembus kabut Atau penerangan Ekstra Kalau diganti Yang lampu LED Yang Lebih putih Lebih putih Ya otomatis Kurang Untuk penerangannya Jadi fungsinya disitu Malah berkurang Cuma menang tampilan Ya Jadi kalau Umpama Mau Mau Ganti Lampu Vogue Lampu LED Pikirkan lagi Dua kali Soalnya Nanti Untuk penerangan Kita Pas waktu Nyetir Itu Pasti berkurang Karena disitu Untuk Apa namanya ya Panasnya Lampu itu Kalau halogen Kan panasnya Bisa bagus Kalau LED Kan panasnya Ya Lebih 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 Kurang panas lah Dibandingkan halogen Oke Jadi gitu Saja Untuk Kita bahas Vogue Lampu nya Kali ini Jadi intinya Dari Vogue Lampu itu Kalau Dilihat Dari Kata-kata Atau tulisannya Saja Kan Vogue Lampu Kabut Dalam bahasa Indonesia Lampu Kabut Jadi Vogue Klaim Itu Tidak Bisa Bukan Tidak Bisa Sebenarnya Lebih Tepat Kalau Dihidupkan Dalam Kondisi Jalan Berkabut Ataupun Hujan Ras Ataupun Kita Pas waktu Memerlukan Penerangan Ekstra Kalau Kita Tidak Memerlukan Penerangan Ekstra Ataupun Pak Pak Itu Kalaupun Itu Pas pada Waktu Senja Atau Masih Ataupun Malam Tapi Tidak Butuh Penerangan Ekstra Lebih Baik Jangan Dihidupkan Ya Lebih Baik Jangan Dihidupkan Karena Disitu Arusnya Itu Besar Foclamp Namanya Foclamp Pastikan Lebih Panas Dan Kalaupun Untuk Mau Nganti Foclamp Itu Ke Alam Weli Dipikirkan Lagi Dua Kali Nanti Efeknya Untuk Penerangan Semakin Berkurang Oke Mungkin Untuk Video Kita Kali Ini Sampai Disini Aja Dulu Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Update Video Kita Terbaru Lainnya Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh